Hai itu nggak suka sekali sama kita dari tegiri sekali sama kita itu pengen matiin kita gitu makanya kita tuh dikejar kemana kepala kita itu diikutin gitu dan mereka berbundung-bundung atau kompak mobil pengen matiin kita itu Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ketemu lagi dengan channel awal yang ini kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang game shopping game yang saat ini masih viral yang banyak diperlukan yang tua yang muda yang besar yang kecil cowok-cowok sama-sama ada main karena memang sangat mudah dan sangat menyenangkan guys Oke belum kita langsung jangan lupa saya ingatkan untuk like comment yang bagus dan subscribe ya guys terima kasih dan lanjutnya jadi ini ada lima alasan lima alasan nggak asiknya main game game cacing yang udah gitu gitu guys banyak yang suka game cacing ini karena emang sangat mudah sangat gampang dioperasikan jadi kita tinggal main ya kita tinggal araskan ke kanan ke kiri dan mencari makanan sebanyak-banyaknya Nah itu dan makin lama nanti makin gede nah kalau semakin gede terus itu itu sangat menjadi mengganggu kita akan menyulitkan kita karena memang itu dibuat oleh pembuat game ini makanya saya pikir 5 hal ini akan menjadikan hadangan bagi kita untuk mendapatkan nilai yang banyak tapi jangan berkecil hati kita tetap berusaha dan berikut ini adalah lima alasannya yang pertama guys yang pertama kalau kita main game cacing ini pasti kalau udah besar itu capek capek sekali kenapa karena ya itu tadi kita harus dari kecil itu kita harus persentrasi harus menjaga cacing tidak mati dan makan makanan yang sebanyak-banyaknya biar dapat nilai yang banyak nah itu yang membuat kita nolos nggak asiknya itu kita capek itu yang pertama sekarang yang kedua kalau game cacing itu sudah gede gerakannya itu sangat lambat atau lemot gitu kita dia itu sangat slow sangat pelang jadi kalau kita waktu jalan cacingnya itu kita sudah balik karena muternya itu susah karena dia kadang-kadang kita harus nabrak-nabrak dulu nabrak kesana-nabrak kesana karena dia muternya itu susah karena jalannya itu pelan sedangkan dari depan udah ada yang menghodan nah itu yang menjadikan kita susah sekali kalau cacing kita udah gede itu yang kedua sementara yang ketiga nah yang ketiga ini yang nggak asiknya itu kalau cacing kita gede kita itu nggak bisa memepet cacing lain gitu karena kita ngontrolnya itu susah juga jadi kalau kita mau wepet itu kadang-kadang malah kita yang terlepet sendiri gitu makanya kalau kita mau matiin cacing karena kita sudah gede itu tadi paling mudahnya ya dengan melingkarinya atau menjebaknya gitu kalau kita mau wepet itu sangat berisiko mulanya nggak asik kalau kita punya cacing gede dan pengen wepet itu kalau nggak kita beruntung itu kita yang mati gitu makanya kita hindari saja untuk wepet itu yang ketiga sementara yang keempat itu bosan guys iya kan bosan-bosan karena kita udah lama terus-terus kita ngatiknya sih ngelingkari muter terus kan nah itu lama kita bosan dan ngantut tentunya itu itu yang jadi masalah jadi memang itu mungkin dibuat oleh pengembangnya ya buat game ini untuk susah gitu makanya itu kita biar lebih bersemangat atau lebih kreatif lagi untuk mendapatkan skor yang banyak yang terakhir yang kelima kenapa game ini membosankan kalau cacingnya gede yaitu suka dimusulkan cacing lain ya kalian bisa merasa nggak guys jadi kalau kita udah gede kacing kita besar itu kita pasti akan dikejar sama cacing-cacing yang lain mereka itu kayaknya itu nggak suka sekali sama kita dia itu iri sekali sama kita dia itu pengen matiin kita gitu makanya kita itu dikejar kemana kepala kita itu diikutin gitu dan mereka berbundung-bundung atau kompak untuk pengen matiin kita gitu nah seperti itu guys kiranya itu informasi dari saya semoga berguna bermanfaat bagi anda sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe nya ditunggu ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye